Oke, ini selanjutnya ke Pak Weli Seran, dipersilakan Pak. Baik, terima kasih Pak Pandi. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Langsung saja, karena ini sudah jam 2. Iya, jam 2.00 hari. Pak Pandi rekam. Disini bentar Pak Weli, rekaman masih aman kan Pak Pandi? Kayaknya masih hidup lampu merahnya nih. Di sana masih hidup ya? Mana Mas? Saya baru menarik sekali ini soalnya kan. Iya, siap. Lanjut Pak Weli. Silahkan memastikan aja. Bapak-Bapak, yang saya sampaikan terakhir ini adalah terkait dengan nilai perusahaan. Untuk nilai perusahaan ini, disini saya sudah menampilkan ada 3 pendapat dari Wijayanto, kemudian Nur Hayati, kemudian ada pendapat dari Cynthia. Ini saya kutip dari Jurnal Riset Akutansi dan Keuangan Dewantara. Intinya adalah nilai perusahaan itu adalah nilai jual dari perusahaan tersebut dari sisi investor yang mungkin ingin berinvestasi pada perusahaan yang bersangkutan seperti itu. Dan juga nilai jual ini juga bermanfaat untuk diketahui oleh stakeholder yang ada di perusahaan untuk melihat apa yang sudah dilakukan dan prospek kedepannya seperti apa terkait dengan nilai perusahaan. Kemudian kita lanjut saja, Pak, slide berikutnya. Nah, untuk memperoleh gambaran terkait dengan nilai perusahaan ini, dari referensi yang tadi saya sampaikan di awal, dari jurnal yang sudah saya baca itu, kita bisa menggunakan Tobinsky. Mungkin dari bapak-bapak yang latar belakangnya akutansi, ekonomi, manajemen, dan lain sebagainya itu untuk hal ini mungkin tidak asing berkait dengan Tobinsky ini. Nah, Tobinsky merupakan alat ukur rasio yang mendefinisikan nilai perusahaan sebagai bentuk nilai aset berwujud dan aset tidak berwujud. Tobinsky juga dapat menggambarkan efektif dan efisiensinya perusahaan dalam memanfaatkan segala sumber daya berupa aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Nah, bila angka yang diperoleh lebih besar daripada sebelumnya, maka kemungkinan perusahaan mengelola asetnya lebih baik dan dapat meningkatkan laba perusahaan. Nah, untuk rumusnya sendiri bisa dilihat di sini, key sama dengan MVS, MVS plus ditambah D, kemudian dibagi dengan total aset, seperti itu. Di bawah sini ada keterangannya, tetapi ini agak tertutup ya. Kita lanjut ke slide berikutnya, Pak. Nah, untuk analisis skornya, untuk skor dari perhitungan Tobinsky ini, jika hasil Tobinsky itu lebih besar dari satu, berarti manajemen perusahaan itu berhasil dalam mengelola aktifa atau aset perusahaan. Kemudian nilai sahamnya juga akan meningkat di pasaran seperti itu. Kemudian, jika hasil Tobinsky-nya lebih kecil dari satu, itu berarti manajemen perusahaan dapat diasumsikan gagal dalam mengelola aktifa atau aset perusahaan dan nanti nilai saham itu akan kurang maksimal seperti itu. Kemudian, jika hasil Tobinsky sama dengan satu, itu berarti manajemen perusahaan stagnan dalam mengelola aset perusahaan. Intinya, untuk hasil perhitungan Tobinsky ini sebaiknya memang di atas angka satu. Kalau di atas angka satu, itu berarti nanti berarti daya tawar dari perusahaan tersebut itu akan baik sekali. Dan berdasarkan dari paparan yang sudah Bapak-Bapak sampaikan tadi, rasio, perhitungan rasio-rasio yang sudah Bapak-Bapak sampaikan tadi, hasilnya sepertinya sudah terlihat, apa namanya, nilai jual dari perusahaan yang kita bahas pada malam hari ini. Untuk itu kita lihat ke slide berikutnya, Pak. Nah ini, ini adalah perhitungan skor Tobinsky, PT Pindaga Utama. Ini saya ambil 2020-2021 karena untuk menghitungnya itu harus, apa namanya, kita harus melihat harga saham, harga saham penutupan akhir tahun, tahun buku, laporan terakhir itu. Di sini hanya ada 2020 dan 2021, karena 2019-nya belum ada dan tadi sudah dikonfirmasi oleh Pak. Harus itu bahwa, apa namanya, Pinago ini baru, apa namanya, listing. Public total. Ya, 2020. Makanya saya cari-cari yang 2019 tidak ada. Hanya dua ini saja. Dan dari hasil perhitungan, bisa dilihat, Bapak-Bapak, untuk 2020 itu hasil akhirnya adalah 1,01. Kemudian tahun 2021 itu hasil akhirnya 1,39. Artinya, apa namanya, untuk nilai perusahaan ini, nilai PT Pindaga Utama ini baik. Artinya untuk kesimpulannya ini, pengelolaan asetnya bisa dikatakan berhasil, karena nilainya di atas 1, kemudian daya jual sahamnya juga over value. Artinya, nilai sahamnya cukup bagus seperti itu. Saya rasa itu, Bapak-Bapak, yang bisa saya sampai, Pak, terkait nilai perusahaan. Silakan, Pak. Izin bertanya, Pak. Silakan, Pak. Kalau keterangan harga saham over value itu, maksudnya bagaimana ya, Pak? Atau di atas harga pasaran, atau di atas harga swip perhitungan, atau lebih tinggi, atau bagaimana ya? Dari yang, untuk nilai saham over value itu, dari yang saya lihat di referensi, di jurnal yang sudah saya baca itu, itu artinya nilai sahamnya itu di atas rata-rata lah. Kalau dilihat dari skornya tadi, skor apa namanya, skor Fabinski-nya tadi, karena dia tadi kan hanya di atas 1,35 paling tinggi. Berarti nilai sahamnya itu cukup bagus di atas rata-rata, tetapi kalau skornya itu mungkin di atas lebih tinggi lagi, skornya itu lebih tinggi lagi, tidak menutup kemungkinan juga nilai sahamnya itu terlalu tinggi, terlalu tinggi, over, terlalu tinggi, tidak sesuai dengan aset dan lain sebagainya yang dimiliki, seperti itu. Itu yang saya pahami, Pak. Terlalu mahal begitu ya? Kemahalan ya, tapi kalau melihat dari angka yang Tobinski-nya tadi, angka yang apa, angkanya tadi kan hanya 1,01 dan 1,39. Angka maksimalnya tadi kan 1, tidak boleh kurang dari 1. Artinya nilai saham itu tidak terlalu, tidak over lah, tidak over, tidak terlalu over lah, masih di atas rata-rata. Bagus lah, seperti itu, Pak. Dan ini didukung dengan... Masih bisa. Dan ini didukung juga dengan analisis-analisis yang sudah Bapak-Bapak sampaikan tadi, dari rasio, apa, probabilitas, kemudian likuiditasnya tadi, kemudian aktivitas, semuanya tadi menunjukkan tren positif. Artinya nilai perusahaan yang kesimpulan kita, kesimpulan yang didapat dari Tobinski ini, tidak meleset lah seperti itu. Mungkin seperti itu, Pak, yang saya sampaikan. Oke, Pak. Next, satu slide lagi tolong, Pak. Yang tadi, yang ada nilai satu lagi. Oh, ini ya. Oh, atas, Pak. Terima kasih. Yang tadi, setelah ini. Nah, itu kapitas pasar. Kalau kita bicara saham kan, mungkin selain nilai harga saham, pastinya ada ini ya, dividen ya. Kira-kira kalau misalnya PT Pinago ini, gimana? Nah, karena kan kalau misalnya orang yang awam dan bicara tentang saham itu, pasti kalau nggak dilihat kenaikan harga sahamnya, ya dividennya gitu kan. Untuk Pinago ini, kira-kira gimana ya untuk dividennya? Coba kita buka di ini, Pak. Di laporan keuangannya ya. Ya, ada di. Ada laporan keuangannya di sini. Ada, Pak. Izin diskusi juga ya. Yang terkait ini berarti kalau untuk apa namanya, nilai perusahaan itu antara nilai saham ya, nilai saham ditambah tadi D ya. D tadi apa tadi? Nilai saham ditambah dengan DMVS. Total liabilitas, liabilitas hutang berarti ya? Hutang, ya. Ya, berarti semakin tinggi nilai saham sama hutang dibagi aset tadi lebih bagus gitu ya, Pak Weli dan rekan-rekan ya berarti ya? Nggak rasionya itu wajar apa enggaknya ya? Siap. Tadi kita coba kembali dulu ke depiden tadi. Coba kita lihat ya kalau di depiden. Disini di mana pembagian depiden? Biasanya sih kalau dari pengalaman kita, Pak Adit, kalau terkait depiden ya, terkait depiden itu lebih kepada arahnya kebijakan dari direksi dan komisaris ya? Jadi pembagiannya bisa besar, bisa kecil gitu ya, tergantung dari kebijakan. Karena kan ada dari salah satunya kan ada laba ditahan ya. Laba ditahan itu untuk digunakan karena pengaruhnya sama ekuitas tadi ya. Kalau laba ditahan itu kan. Jadi mungkin bisa jadi semakin besar dari nilai, apa namanya? Jadi mana tadi? Makin besar nilai kapitalisasi pasar, bisa jadi semakin besar sama depiden. Tergantung dari strategi perusahaan. Nah, balik juga kalau ini juga kan kalau antara nilai saham ini juga selera masyarakat ya terhadap saham tersebut ya. Biasanya kita lihat salah satunya kita nilainya kan dari laporan keuangan ini, kinerja, berita gitu yang kita nilai ya. Jadi biasanya kan ya pengaruhnya ke situ. Berarti kalau nilai perusahaan ini cuma untuk perusahaan ini aja ya, perusahaan gue publik ya. Iya Pak, yang apa namanya? Yang ter... Kan ini kan ditujukan untuk investor. Tidak hanya untuk internal, tapi untuk eksternal. Jadi untuk yang tertarik berinvestasi nanti kan otomatis. Jadi kita lihat dari harga saham tadi ya, lumayan sekarang ya, 1.500. Jadi startnya berapa, Pak? Harusnya 150 ya startnya ya? Iya, saya seri. 550 kalau nggak salah Pak. 550, iponya ya. 500, bukan 100, 500-an. Siap, udah lumayan lah ya. Hampir tiga kali lipat dari inisial public offering-nya ya. Betul. Oke, siap. Kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi? Ini sebenarnya menarik di nilai perusahaan ini kalau kita lihat dari banyak arahnya ya. Bisa ke tadi bawasannya seantara rasio-rasio tadi. Pengaruhnya pasti kan ujungnya ke sini ya. Dekat-dekatnya. Makin bagus di rasio tadi, pasti akan meningkatkan nilai perusahaan. Yang mana kalau misalnya nilai perusahaan meningkat, juga akan meningkatkan juga tadi di kapitalisasi pasar ini ya. Salah satu juga ke aset, ekuitas juga ya pengaruhnya ya. Betul, makin baik kerjanya. Jadi emang dilihat kapitalisasi pasar artinya nilai perusahaannya ini ya kan? Di mata pasar ya. Kalau saya mengerjemahkannya kayak gitu ya. Nilai perusahaan di mata pasar. Jadi makin makin tinggi tadi ya ini rumusnya. Makin besar. Makin tinggi harga saham. Makin berharga. Jadi ibarat kata gini, sebenarnya nilainya seribu nih. Nilainya seribu. Tapi di nilai masyarakat seribu lima ratus. Ya gitu kan? Padahal sebenarnya nilai asli seribu. Berarti kan ada lima ratus yang makanya mungkin disebut over value kali ya. Dari value aslinya lebih tinggi di nilai masyarakat. Berarti kan ada nilai nilai yang nilai tambah. Biasanya apa ya? Kalau kata kita tuh brand ya. Nilai brand itu nilai perusahaan itu mungkin kesitu juga aranya ya. Image perusahaan juga gitu ya. Betul, Pak. Siap, kira-kira ada lagi yang ingin kita bahas pada diskusi ini terkait dengan rasio-rasio dan analisis keuangan ini? Simpulan, Pak. Simpulan. Ini tadi udah disampaikan kesimpulan, Pak Weli tadi. Saran. Kesimpulannya secara daripada yang besar. Ini mau langsung kita simpulkan dari ini atau mau masing-masing menyimpulkan dari yang membawa bahan atau kita saya coba simpulkan nanti tolong ditambahkan di mana? Boleh dari moderatornya. Ya, boleh dari Pak Pandi. Oke, siap. Baik. Kita langsung ke kesimpulan, Bapak-Bapak. Jadi, setelah kita diskusikan pada malam ini terkait dengan analisis kinerja keuangan perusahaan PT Pinago Utama TBK. Jadi, ada beberapa tadi yang sudah kita bahas mulai dari rasio likuiditas, rasio profitabilitas, solvabilitas, aktivitas maupun nilai perusahaan ditemukan atau didapatkan beberapa hasil kesimpulan ya. Baik dari misalnya dari rasio likuiditas tadi berdasarkan dari analisa kita bahwasannya telah terjadi penurunan dari dalam rasio lancar ya. Rasio lancar telah terjadi peningkatan. Kalau rasio lancar peningkatan. Peningkatan dari rasio lancar ini dari awalnya 126 persen jadi 157 persen di 2021 berarti menunjukkan ada peningkatan kinerja dalam hal PT Pinago Utama dalam melaksanakan aktivitas kegiatannya. Di rasio cepat memang terjadi fluktuasi ya. Di rasio cepat tadi sempat naik. Ada naik terus turun lagi. Namun masih dalam kategori ini lah ya walaupun masih di bawah minimal tapi mengingat juga ini perusahaan juga baru go public ya. Ada hal-hal tertentu dan juga kita mengingat di sekitar tahun 2020 2021 itu terdapat pandemi secara global yang tentu mempengaruhi tren pasar juga. Jadi mempengaruhi kemungkinan besar mempengaruhi ke arah situ ya Bapak-Bapak ya. Lalu di rasio kas tadi kita lihat juga ada peningkatan walaupun memang masih di bawah ya agak di bawah dari tapi ada fluktuasi ya fluktuasi maksudnya ada fluktuasi 2019 ke 2020 kemungkinan besar seperti yang kita bahas tadi karena ada ada pengaruh-pengaruh faktor eksternal juga faktor yang terlalu maupun eksternal kayak yang tadi ya pandemi sebagainya ya dari 31 2021 ya oke kita lanjut ke kesimpulan di rasio profitabilitas tadi kalau kita lihat tadi juga sama ya ada penurunan ada kenaikan namun nah ini sudah ada nih ya nilai rasionya ya standarnya ya namun sudah terlihat di sini ada tren positif kalau dari profitabilitas berarti dalam hal menghasilkan keuntungan perusahaan ini sudah ada peningkatan yang baik gitu ya sudah di atas standar minimal lah gitu untuk profitabilitasnya nah lalu untuk solvabilitas tadi juga setelah kita teliti atau kita analisa memang secara total aset hutang ya itu walaupun masih di bawah standar industri walaupun juga standar industri ini masih berbeda-beda juga sebenarnya standar ini digunakan sebagai pembanding ya tidak ada standar baku bahwasannya masih di angka lebih besar aset dibanding hutang kalau untuk analisa ini solvabilitas untuk debt to aset ratio untuk analisa di debt to equity ratio juga masih lebih besar ekuitas dibanding hutang jadi dan itu pun trennya menurun dalam hal ini semakin kecil semakin baik berarti ada peningkatan kinerja juga dalam hal ini berarti ekuitas dan aset perusahaan meningkat dan hutang juga bisa menurun atau tidak lebih besar dibanding ekuitas dan aset tadi lalu tadi di ratio aktivitas sudah kita bahas juga tadi ada ini sebenarnya tadi ada standar industri juga tadi ada perbedaan-perbedaan antara standar tapi kalau kita lihat secara secara peningkatan secara trennya dari 2019 2020 2021 memang ada naik turun tapi dari 2019 ke 2021 bisa kita lihat lebih tinggi ya ada peningkatan ya dari 2019 sama 2021 tadi juga untuk saran-sarannya tadi sudah disampaikan tadi sarannya termasuk terakhir di nilai perusahaan nilai perusahaannya disini sudah terlihat bahwasannya dari peningkatan-peningkatan tadi berdampak juga di nilai perusahaan ini kalau kita lihat dari rumus Tobinsky yang disampaikan Pak Wely Seran tadi dalam hal ini sudah di atas angka 1 yang mana standar di atas angka 1 itu sudah termasuk dalam standar baik untuk kategori perusahaan yang sudah gopabrik ya mungkin itu dari saya bisa dibantu tambahkan dekan-dekan kira-kira yang mau ditambahkan terkait kesimpulannya saya cukup Pak kalau misalnya saya simpulkan mungkin dari tahun 2019 2020 2021 PT Pinago Utama ini mengarah ke ini ya sudah lebih baik nilainya terus trennya terus meningkat terus meningkat gitu ya masuk harga sahamnya pun asalnya 800 jadi 1.500 berarti kan sudah ada peningkatan harga saham meskipun masih over value tapi ya mungkin bisa jadi salah satu acuan kalau misalnya teman-teman mau beli sahamnya gitu over value berarti baik ya baik jadi intinya kalau di perusahaan lebih besar lebih baik dibanding aset kalau kita lihat dari penjelasannya Tobinski jadi semakin besar nilai saham dibanding apa tadi aset ya maka itu semakin baik nilai perusahaan tersebut oke bapak-bapak kira-kira ada yang mau ditambahkan lagi halo sudah kalau dari saya sudah cukup terima kasih ya terima kasih